Pertandingan lanjutan Liga Kroasia mempertemukan duel sengit yang melibatkan antara NK Pomorak bertemu dengan NK Kres, di pertandingan ini keduanya sama-sama ingin mencari kemenangan untuk naik ke papan tengah. Jarak poin yang begitu sangat berdekatan membuat NK Pomorak harus memaksimalkan setiap pertandingan yang tersedia musim ini, kalau tidak mau menelan hasil buruk di akhir musim ini. Di pertandingan ini, David Maulana dimainkan sejak awal laga. Kepercayaan pelatih NK Pomorak kepada David Maulana memang sudah terlihat sangat yakin akan perkembangan pemain asal Indonesia ini. Sempat mengawali karir di Eropa dari tim junior NK Pomorak, namun lama-lama akhirnya dia bisa menembus persaingan di tim utama. Dan sekarang David diplot sebagai pemain tengah yang begitu punya peran penting dan visi misi bermain yang baik. Bahkan, Carlo dipoje pelatih NK Pomorak sampai angkat topi. Dia kagum karena David memiliki perkembangan yang sangat pesat di dalam timnya. David merupakan anak yang sangat baik dan menjadi pemain yang baik. Ketika dia tiba, tentu dia perlu adaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan baru. Dia membuat banyak kemajuan dan pada awalnya dia hanya bermain untuk tim junior U19. Saat itu ia berjuang untuk starter di tim senior. Kami pikir dia nyaman di klub dan dia akan menjadi pemain bagus, ungkap di foje. Dan pada pertandingan melawan NK Kres, David Maulana memperlihatkan kinerja dengan memberikan perbedaan pada laga ini, dan walaupun NK Pomorak kalah tetapi tidak menelan kekalahan besar di pertandingan ini. Dan sisi positifnya juga, David bisa mencetak satu laga penuh untuk pertama kalinya di NK Pomorak. Terima kasih telah menonton!